bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Furizal mahasiswa TNI Informatika Universitas Islam Riau pada video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai beberapa layanan yang bisa kita gunakan di Debian sama-sama kita ketahui bahwa Debian merupakan salah satu bagian dari sistem operasi Linux kemudian video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Praticum Administrative Server yang diampu oleh Bapak Yudi Arta STM.com yang mana pada video ini layanan yang bisa kita gunakan di Debian yang akan saya bahas disini adalah tiga layanan yang pertama SSH kemudian FTP Server dan yang ketiga nanti kita akan kupas sedikit mengenai DNS Server ya nah yang pertama tadi kita bakal bahas tentang SSH ya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya kita pahami kita pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya SSH SSH itu adalah sebuah protokol yang mana nanti protokol ini bisa kita gunakan ataupun bisa kita manfaatkan untuk mengontrol ya untuk mengontrol secara remote jadi kita bisa mengontrol secara jarak jauh nanti dengan menggunakan SSH ini SSH ini adalah singkatan dari Secure Show ya jadi teman-teman nanti bisa menggunakan SSH untuk mengontrol server dari jarak jauh nanti nah disini kita coba ya kita coba buka terlebih dahulu virtualbox nya yang mana disini kita menggunakan virtualbox jadi kita tidak menggunakan sistem operasi secara real ya jadi kita menggunakan mission virtual virtualbox disini saya sudah menginstall debian nya di virtualbox ini dengan debian 64 bit kita buka terlebih dahulu kita tunggu nah dulu saya ketahui bahwa ketika membuka ini sekalian merekord ini mungkin loading nya itu agak agak lambat jadi kalau misalkan nanti agak lama loading nya itu karena sekalian record ini makanya agak lambat loading nah disini kita coba untuk login menggunakan user root ataupun super usernya sama-sama kita ketahui bahwa di debian ini ataupun mungkin teman-teman yang belum mengetahui bahwa di debian ini kita bisa menggunakan 2 user yang user pertama adalah user super usernya dan yang kedua adalah user biasa ataupun user yang kita buat dari super user nanti nah disini kita coba login menggunakan super usernya yang mana username adalah root dan password ini kita ketik yang mana disini tidak ditampilkan ya password kita ketik oh salah seperti ini tadi kita coba kenangi kemudian kita masukkan password nya nah sekarang kita sudah berhasil login ya ke dalam sistem debian nya nah selanjutnya sebelum kita kita menggunakan SSH disini kita bakal terlebih dahulu menginstall beberapa package yang mana kita menginstall 3 package nanti ya sebelum kita menginstall 3 package ini kita akan update dulu repository dari debian nya ya yang mana kita bisa gunakan kita lihat dulu ya kita ketik dulu seperti ini nano kita ketik nano kemudian etc apt kemudian source dot list nah disini kita menambahkan source nya terlebih dahulu sebelum kita mengupdate repository yang mana teman-teman kalau misalkan ingin disini sudah bisa dapat lihat ya ftp kemudian yang saya tambahkan disini adalah ftp ada debian kemudian ada beberapa disini juga ditambahkan buat teman-teman yang itu karena sebelumnya saya sudah nambahkan jadi saya tidak akan menambahkan lagi disini saya hanya menunjukkan step nya bagaimana step nya dan ini buat teman-teman yang belum menambahkan bisa sesuaikan dengan apa yang sudah ditambahkan disini dan setelah ditambahkan teman-teman bisa langsung simpan ya kita simpan kita simpan ctrl o dan kita enter kemudian ctrl x nah setelah kita menyimpan ini maka yang perlu kita lakukan adalah untuk mengupdate repository nya apa perintah yang perlu kita gunakan untuk mengupdate repository ini yaitu kita bisa menggunakan apt update gitu ya nah apt update ini kita gunakan untuk mengupdate repository nya kita coba dan kita ini walking ya lagi proses proses nah setelah berhasil mengupdate repository nya barulah kita menginstall package package yang kita butuhkan ya yang pertama itu kita menginstall mc kita bisa ketikkan perintah apt install mc gitu ya namun karena sebelumnya saya sudah menginstall juga jadi kita bisa lihat disini apt show show kemudian mc nah karena saya sudah menginstall sebelumnya bisa bisa lihat disini bahwa saya disini menggunakan mc yang mana teman-teman bisa lihat disini di atas ya karena disini gak nampak jadi disini ya ini mc nya versi 4.8 4.8 jadi mc nya ini package nya disini package nya package nya mc kemudian versinya 4.8 nah karena saya sudah menginstall jadi saya gak nginstall lagi kemudian kalau buat teman-teman yang belum menginstall teman-teman bisa nanti ketikkan apt install install mc seperti ini kalau misalkan proses seperti ini cuma karena saya sudah nginstall jadi gak gak mungkin nginstall dua kali kemudian selanjutnya kita menginstall yang namanya nettools dns utils jadi kita menginstall itu nanti setelah kita menginstall mc sebenarnya untuk sintaksnya sama saja kita kita menggunakan apt install kemudian disitu kita menggunakan nettools kemudian dns dns utils nah ini kita bisa menggunakan ini karena sebelumnya saya sudah nginstall juga maka disini tidak di install lagi jadi karena no upgrade disini upgrade kemudian null newly install jadi tidak ada yang baru di install nah dua paket sudah kita install yang ketiga kita install paket selanjutnya yaitu open open ssh server ini ini sebenarnya inti dari yang kita gunakan pada ssh ini jadi kita bisa menggunakan ssh kalau kita sudah menginstall ini dengan cara kita ketikan apt install apet install install ssh ssh disini ssh open ssh server kita enter nah karena sebelumnya saya sudah menginstall juga jadi teman-teman nanti kalau belum menginstall bisa menggunakan sintax ataupun ya sintax yang setelah kita jelaskan disini jadi karena saya sudah install tidak mungkin install dua kali dong gitu nah setelah kita menginstall tiga package ini selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah nah ya kita melihat status ataupun ya kita mengecek status dari ssh apakah sudah aktif atau belum gitu kita bisa ketikan disitu etc kemudian ini 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 dan d kemudian masukkan ssh kemudian status kita bisa lihat disini nanti status dari kita ketikan nano nano ya kita oh maaf salah ctrl o kita enter ctrl x kita kita gunakan kita gunakan sintax lain kita coba kita cek telit lagi sintax nya itu nah ini tadi ya eh nah ini saja kita coba oh kita salah ya salah ketik harusnya etc bukan etc etc kita enter kemudian disini bakal muncul statusnya jadi statusnya ini ataupun dia sekarang itu aktif ya aktif atau sedang running jadi kita bisa udah bisa menggunakannya sekarang gitu namun sebelum kita menggunakan ssh ini kita perlu melakukan beberapa konfigurasi yang mana konfigurasinya itu ada beberapa hal kita coba ya nah yang pertama itu konfigurasinya adalah kita melakukan konfigurasi di ap address nya windows kita nanti bakal remote dari windows nya menggunakan putih kita bakal remote server debian nya gitu nah sekarang kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu di disini kita lakukan disini kita lihat ya kemudian kita buka box bukan kita lihat di disini network answering center disini kita coba lihat di bagian adapter setting nah disini ada virtual box disini kita coba klik properties kemudian kita klik disini ada IP versi 4 internet protokol versi 4 disini kita lakukan konfigurasi seperti ini bisa kita lakukan konfigurasi seperti ini yang ini yang ini tidak dilakukan tidak apa-apa yang penting ini IP address nya kita coba buat 192.168.1.2 kemudian untuk submit mas nya kita buat 255 255 255.0 kemudian disini untuk default gateway nya itu kita sesuaikan dengan yang kita konfigurasi nanti di debian nya jadi kita menggunakan 192.168.1.1 nah ini sudah kita lakukan kita oke kemudian selanjutnya kita bakal melakukan konfigurasi di debian nya kita cek dulu ya IP address kita cek disini ada beberapa ada nb0 s4 kemudian nb0 s8 nah kita coba lakukan dia konfigurasi dengan cara mengetik ya mengetik nano etc etc kemudian network interface ter oh salah cancel nombor x cancel ctrl x ctrl y ok kita coba ini salah ketika enter interface interface nah ini sudah kita lakukan konfigurasi seperti ini yang kita konfigurasi sekarang itu yang nb0 s8 jadi karena kita disini menggunakan dua adapter adapter kita sekarang menggunakan untuk yang virtual boxing itu kita gunakan sekarang adapter yang np apa adapter kedua yang mana adapter keduanya adalah nb0 s8 seperti yang kita lihat tadi di ketika kita ngecek IP address tadi ya nah kita lakukan konfigurasi IP address 192.168.11 yang mana kita sesuaikan dengan apa yang kita udah dapatkan di bagian apa namanya di bagian windows tadi kan kita menggunakan di windows tadi IP address nya itu kita sesuaikan dengan default gateway di windows yang sekarang dan untuk network nya itu kita menggunakan 1.0 ya sampai masing kita samakan saja setelah kita itu kita lakukan konfigurasi itu kita save enter dan kita x x ya nah seandainya teman-teman tadi melakukan perubahan silahkan teman-teman restart dulu etc kita restart konfigurasinya konfigurasi network nya etc kemudian disitu init init d kemudian kita buat disitu network 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 restart restart enter kita cek oh iya ini kurang kurang dikit kita restart ini bukan network ini kita restart nah setelah kita restart barulah konfigurasinya itu udah itu kita coba cek di menggunakan ip spasi a disini kita coba lihat ya udah sesuai 192 168 1 untuk yang np0s8 nya jadi udah sesuai nah setelah kita mengelakukan konfigurasi ini selanjutnya kita akan melakukan pengujian kita coba melakukan pengujian dengan melakukan ping kita coba ping kita coba ping menggunakan ip address tadi 6192 168 111 kita ping nah berarti sudah ada konfigurasinya berhasil karena disini sudah ada balasan dari ip address nya kemudian untuk lebih hitunya kita coba ping dari cmd cmd di windows kita ya kita coba ping 192 168 11 kita enter nah sudah ada balasan berarti kita konfigurasinya sudah berhasil 0% year loss jadi teman teman untuk sampai disini konfigurasinya sudah selesai nah selanjutnya kita bakal coba untuk melakukan apa namanya melakukan kontrol lewat aplikasi yang namanya putih kita coba disini kita di sini putih kita klik kanan oke kita ini kita klik kanan kemudian run sms drive store kemudian disini kita pilih kita ketik 192 168 11 kemudian disini pilih ssh kemudian disini port nya 22 ya kemudian kita lakukan saja ini biar saja yang perlu perhatikan dua ini address nya kemudian port nya ini pilih ssh kemudian open nah berarti kita bisa nih sekarang kita coba login menggunakan root user nya enter kemudian kita masuk password nya nah sekarang sudah bisa nih kita bisa kita coba ls ya nah ini ada 3 3 disini kemudian ls min ls min l min l nah disini kan bisa lihat nih ada 3 ada ada 3 yang pertama ada file txt kalau kita lihat disini pun ls kita lihat disini ada 3 juga disini 3 ls min l nah ada 3 juga misalkan disini kita buat misalkan sebuah folder mkdir folder 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 test misalkan nah kita ls nah disini sudah masuk folder test kita coba cek di putih nya tadi kita cek ya ls nah disini sudah masuk folder test kalau misalkan kita coba input di putih nya misalkan kita coba buat sebuah file kita gunakan pause file file .docs kita ls nah ini sudah muncul ya file .docs kemudian kita coba ls di bagian sini nah disini sudah muncul file .docs nah secara sampai disini proses untuk melakukan menggunakan ssh sudah berhasil kita lakukan ya sampai disini kita dengan kita mengecek yang tadi sudah berhasil nah sebelum kita menggunakan sebenarnya ketika kita belum melakukan konfigurasi di dalam SSH nya itu sebenarnya kita tidak bisa mengontrol SSH menggunakan super user nya jadi kita bisa menggunakan super user nya itu dengan cara kita melakukan etc kita coba etc etc kemudian kita ketik disitu SSH kemudian shd sshd kemudian konfig nah kita ketik itu oh tidak diizinkan ya tidak diizinkan untuk mengetik itu oh kita coba kita coba lagi oh iya ini tinggal nano disini kita enter nah disini kita perlu mencari yang namanya nah permit root login ini jadi teman teman nanti tinggal buat seperti ini tulisan seperti ini awalnya itu dia di komen seperti ini di komen seperti ini cuma dihilangkan komennya kemudian kalau teman-teman ingin mengganti portnya ini kan kita menggunakan port 22 nih nih misalkan teman-teman ingin mengganti portnya menjadi portnya lain silahkan gunakan port yang sesuai yang apa yang teman inginkan gitu cuma disini kita menggunakan yang kedua-dua aja jadi setelah itu kita ctrl o enter ctrl x nah setelah itu barulah bisa dia login menggunakan super user makanya kita tadi bisa menggunakan login disini menggunakan super usernya jadi kalau kita tidak menggunakan itu tadi kita tidak bisa login menggunakan super usernya nah seperti itu ya atau perlu kita kita coba kita coba kita tes misalkan sekarang kita coba disini kita ketik lagi ini kemudian kita comment disini kita coba comment kita coba enter atau x ya setelah itu barulah kita coba keluarkan lagi ini kita coba exit exit nah kita coba buka lagi putihnya run as administrator kemudian disini kita coba 192 168 11 kita open nah kita coba login rootnya root kemudian passwordnya kita coba nah ini masih mau dia ya karena yang ini itu belum kita restart tadi ya ini belum kita restart jadi teman-teman kalau misalkan belum apa namanya yang tadi itu ini kita keluarkan nanti dulu setelah itu nanti baru kita login lagi biasanya dia tidak mau jadi untuk mengatasi itu teman-teman cukup nanti menggunakan ini tadi atau kita coba lah ya kita coba keluarkan ini lebih dahulu kita coba keluarkan oke disini kita coba keluarkan ini juga kita keluarkan kita coba jalankan lagi jalankan lagi nah kita coba sekaligus jalankan putihnya disini ya putihnya jalankan jalankan kemudian disini kita coba 192 168 111 kemudian kita coba kemudian oh ini karena belum kita itu ya belum kita login disini makanya dia nggak bisa kita coba root 234 oke setelah itu kita coba disini time out ya karena kita belum kita coba lagi nah disini SSRnya udah aktif atau belum kita coba langsung kontrol dari putih 192 168 111 setelah itu kita open kita legend bagai root kemudian password kita masukkan nah ya tidak access itu tidak diizinkan nah karena jadi kita tidak menggunakan itu ya dia tidak menggunakan yang tadi itu konfigurasinya kita udah kita hilangkan jadi kalau teman-teman ingin nanti menggunakan konfigurasi itu ya menggunakan itu nanti silahkan teman-teman bisa lakukan yang tadi teman-teman seperti yang tadi teman-teman bisa lakukan kemudian etc tadi etc kemudian ssh kemudian sshd d config oh lupaan nano nya disini nah disini teman-teman cukup nanti uncoming lagi ini kemudian di ctrl o enter ctrl x kemudian coba ribut ya kita restart nah setelah itu baru kita coba ctrl lagi dari sini kita keluarkan ini dulu kita ctrl lagi dari putihnya putih sebelum ini kita coba login dulu disini ya login dulu karena jadi nanti kalau kita enggak login dia enggak kebaca root kemudian 1 2 3 4 kemudian disini kita coba masukkan ya ini udah bisa langsung kita disini kita akses 192 168 216 211 kemudian disini open kita coba root kemudian masukkan masuk ini bisa ya jadi sekarang kita udah bisa seperti itu untuk penggunaan ssh nah sekarang kita langsung untuk menghemat waktu kita langsung masuk pembahasannya ke ftp server perlu teman-teman ketahui bahwa ftp server ini merupakan salah satu protokol juga yang mana protokol yang digunakan untuk transfer file jadi teman-teman nanti bisa menggunakan transfer file itu menggunakan ini menggunakan ftp server ini menggunakan ftp ya protokol file transfer protokol itu kepanjangan dari ftp nah bagaimana caranya untuk melakukan itu langkahnya itu kita harus melakukan penginstalan ya penginstalan sebuah package lagi seperti sebelumnya kita ketika menginstal sebuah package kita harus mengupdate repository cuma karena tadi sudah kita update kita langsung install kita langsung kontrol lewat ssh saja ya install kemudian disini kita buat pro ftp ftpd enter nah ini karena kebetulan saya sudah install jadi dia posisinya seperti ini kita sudah install kalau teman-teman belum install cukup gunakan nanti apt install pro ftp d ini package ini digunakan untuk kontrol nanti menggunakan ftp nanti nanti kita menggunakan sebuah aplikasi yang namanya valzilla jadi kita bakal melakukan transfer menggunakan valzilla nanti kalau untuk konfigurasi ip address kita cukup gunakan konfigurasi ip address yang kita pakai untuk ssh ini saja sudah kita lakukan tadi kemudian disini sudah kita install package nya tadi ip address nya kita ping dia berhasil kita ping ya ip address 192 168 111 jadi kita pastikan koneksinya itu tidak lost ya jadi nanti kalau lost kita bingung sendiri nanti ini berarti sudah connect ini kalau kita coba control ping lewat cmd nanti kita coba ya control cmd ping lagi nah ini berhasil ya karena tadi sudah kita konfigurasi nah selanjutnya itu kita kita coba melakukan kita coba akses ya nano nano etc kemudian disitu pro ftpd kemudian terus lagi pro ftp ftpd .com kalau masalah nah ini ya lakukan konfigurasi disini teman-teman silahkan coba kebawah dan cari tulisannya nah default ini awalnya itu dia seperti ini awalnya itu dia sebenarnya seperti ini dan ini tidak ada spasinya jadi seperti itu awalnya teman-teman nanti cukup kasih spasi disini dan hilangkan komen nya habis itu di control o enter ctrl x menjukan perubahan ctrl o ya nah setelah itu teman-teman bisa langsung nih langsung kita coba tes transfer filenya menggunakan file zilla disini kalau salah file zilla nah ini sudah ada file zilla disini kita open file zilla nya ini kita menggunakan file zilla nah disini kita coba buka host nya itu ip address nya 192 168 11 disitu masukkan username nya kita coba menggunakan root bisa atau tidak password nya kita masukkan kemudian port nya kita disini menggunakan port 21 karena default nya itu menggunakan port 21 kita access oh tidak bisa ini kita coba menggunakan username lain for result kita coba access 21 port 21 kita coba connect lagi dan dia juga tidak berhasil karena tidak berhasil kita coba cek dulu lah konfigurasinya di bagian di putih tadi kita cek ya konfigurasinya disini tadi menggunakan ya menggunakan ini habis itu kita coba lihat disini port nya di bawah kita coba port berapa kita pakai port nya 228 228 jadi kita gunakan port 228 disini sebenarnya dia default nya itu 21 disini port default nya untuk standard ftp itu port nya 21 cuma karena disini saya sudah ganti kemarin 228 maka kita bisa gunakan 228 tapi kita kembalikan saja 21 default lagi ctrl o ctrl x oke habis itu kita coba lagi akses dari sini oke 22 eh 21 21 kita coba connect kita coba masih tidak masih belum ini kita coba menekan root kita coba akses lagi atau ini coba kita restart dulu ya ini coba kita restart dulu habis itu ini kita coba restart juga disini tadi oh ini diskonik karena kita restart ini diskonik langsung kita keluarkan kita langsung menggunakan ini saja gak apa-apa kita coba login lagi menggunakan superusernya kemudian kita coba lagi disini tadi coba akses lagi menggunakan result disini result karena disini sudah ada username disitu port 21 kita coba nah ini kita sudah bisa akses sekarang karena tadi belum kita restart ini file disini ada beberapa file result text macam nah itu teman-teman bisa lihat di bagian itu kan kita untuk transfer file jadi teman-teman nanti bisa lihat disini di bagian ini tadi kita ls oh iya ini kita belum disini kita login nya pakai root sementara disini pakai user biasa jadi beda sekarang kita coba login menggunakan user biasa saja logout kita logout oke kita log logout kemudian disini kita masukkan password nya kita ls nah disini bisa dilihat ya fullresult.txt disini di file zilanya juga ada fullresult.txt kita coba buat buat sebuah file disini buat sebuah file disini taus kemudian fullresult.txt nah kita coba ls disini ada nih tampil fullresult.txt kemudian disini kita coba lihat disini kita refresh lagi refresh refresh nah disini ya fullresult.txt disini kalau kita download bisa disini ini bisa disini ya fullresult.txt kita lihat disini kita download lah download kita ok dimana kita nyimpan di dokumen dokumen kita buka dokumennya buka dokumen fullresult nah ini dia ya yang tadi ya cuma ini belum ada apa-apa disini jadi masih kosong karena tadi file kosong yang kita masukkan ya nah disini tadi sekarang tadi udah bisa nih sekarang kita coba masukkan dia ini file yang ada disini kita coba masukkan iot iot makalah gambar ini kita coba masukkan ke sini masuk di gambar ini kita coba lihat disini bagian ini tadi ls nah ini masuk ini gambarnya mid yang sesudah uts disini png jadi jadi ini udah berhasil ya jadi kirim udah udah bisa diakses dari kliennya kemudian udah bisa diakses dari server kemudian selanjutnya kita bakal coba untuk menggunakan yang ketiga itu ada jadi kita menggunakan DNS server domain name server domain name server ini sebenarnya teman-teman nanti bisa menggunakan ada yang namanya control panel ya control panel banyak sih control panel yang bisa dipakai salah satunya itu ada ya banyak ada yang kita coba akses kita coba searching control panel yang ada di control panel yang ada di control panel debian disini banyak agenti agenti bisa juga kita pakai kemudian ada beberapa lagi ada kita coba lihat disini kita coba tengok gambar disini ada eh 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 cp disini control panel juga bisa kita install kemudian ada lagi seperti apa lagi bisa webmin webmin ini juga control panel juga yang bisa kita install banyak ini agenti agenti seperti yang saya bilang tadi agenti kemudian ada lagi beberapa masih banyak yang bisa kita install disini ada place ada webmin seperti tadi itu ya itu bisa digunakan untuk mengkombinasi dns ini nanti gitu loh bisa kita gunakan itu nanti nah disini kita tidak bahas control panel kita cuma bahas dns domain name server apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan atau untuk menggunakan dns di debian ini yang perlu kita lakukan adalah menginstall package lagi ya sama seperti yang tadi kita juga menginstall package apa package yang kita butuhkan di dns server ini package yang kita butuhkan adalah namanya itu bind ya bind 9 bind 9 ya jadi teman-teman bisa install nanti install install apt install bind 9 karena disini saya sudah menginstall ini bind 9 kita coba ya apt show bind 9 karena saya sudah install menggunakan versi 9.16 ya untuk package bind 9 ya jadi teman-teman nanti kalau untuk menginstall yang itu saya seperti tadi apt install bind 9 ada yang kurang install bind 9 apt install hop ya kita coba login menggunakan user ya kita coba load 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 masuk nah kita coba login menggunakan menggunakan ya ya root nya sudah kita login kan sekarang kita coba install install apt install install bind 9 sebelum install sebenarnya seperti biasa kita perlu mengupdate repository nya ya cuma karena tadi sudah kita update repository nya gitu jadi tidak perlu lagi kita enter nah ini karena sudah saya install sebelumnya makanya tidak ngaruh tidak ada yang di update dan tidak ada perubahan yang di install selanjutnya kita coba masuk ke etc etc main ya main obs cd etc main nah masuk nih ya kita coba ls nah ini ada beberapa file di dalamnya kemarin saya coba untuk copy db 19 1 db 1 2 7 saya copy kemarin dengan pintar copy cp disitu db kemudian kita gunakan apa yang mau kita copy 9 1 2 7 kita buat nama file barunya itu menjadi 128 seperti itu cara meng copy kita buat rs maka akan tampil disini 128 8 ya cuma karena kemarin sudah saya lakukan konfigurasi disitu untuk yang ini ada dua file yang di copy itu db 127 menjadi db 192 dan db lokal ini menjadi db fury disini db db file yang dikonfigurasi sekarang kita coba akses nano file ini name konfigurasi default default zone nah ini konfigurasi yang perlu ditambahkan disini ya ada fury dotcom disini kita dapat dari mana dapat dari kita x lagi kita lihat disini lagi kita ls disini ada dua file yang dilakukan copy tadi yang mana di dalam db ini sebenarnya sudah dikonfigurasi juga nah di dalam file ini tadi file ini tadi dikonfigurasi disini ada fury.com jadi kita menggunakan nanti fury.com ini ya fury.com ini jadi kita menggunakan domain fury.com atau mungkin kita bisa menggunakan fury.net disini fury.net disini kemudian fury.com fury.net kemudian disini kita coba ini konfigurasi sudah lakukan dibalikkan 192 168 1 dibalikkan ya kemudian untuk db disini db fury menggunakan db fury disini db fury kemudian disini menggunakan db 192 setelah itu dicoba apa ya coba ctrl o enter ctrl x nah setelah itu kita coba lihat nano db 192 apa yang perlu ditambahkan ditambahkan disini adalah ini ini kita coba ganti tadi furizal dan net 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 kemudian disini road furizal dot net nah disini juga kita lakukan perubahan net kemudian ini juga furizal net kemudian disini furizal dan net kita ubah semuanya net net jadi ini ditambahkan ini sebenarnya belum ada ini penamaannya defaultnya beda jadi teman-teman cukup ikuti nanti ini ditambahkan seperti ini kemudian setelah itu ini sudah digagukan konfigurasi kita coba ctrl o enter ctrl x nah kita coba lagi konfigurasi di bagian db furie furie nah karena ini kita coba ya kita coba disini db furie db furie ini kita coba konfigurasi db nano db furie enter bestul disini kita konfigurasi furie ini kita menggunakan furie furie dotcom net kemudian disini furie dotnet net juga net juga habis itu disini kita menggunakan nzahl dotnet juga jadi disini teman-teman nanti bisa menggunakan ini nah setelah itu ini juga nanti ditambahkan ditambahkan awalnya tidak ada jadi ditambahkan untuk ini ada ww ftp juga disini untuk ini ftp kemudian ww 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 kemudian ya tinggal ditambahkan nanti kemudian kita kontrol save s eh maaf kontrol o enter kemudian kontrol x kita lihat lagi disini seperti itu ya ini kontrol x lagi enter sekarang kita coba selanjutnya itu kita coba ya kalau kita ping kira-kira bisa enggak gitu kita coba disini ping gunakan ini 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 sudah berhasil kan sudah berhasil 192 168 kita coba kita coba ya ping misterkan disini kita coba ya ping di bagian ini misalkan ping full result net nah ini kan belum bisa dia kan belum bisa nah apa yang perlu kita konfigurasi lagi kita coba konfigurasi ini kita cancel saja karena belum bisa konfigurasi nano etc kemudian ada source .con nah ini yang perlu kita konfigurasi kita tambahkan disini name servernya apa disini name servernya name servernya itu ip address 962 1 192 168 11 ya kemudian disini kita tambahkan itu source ya itu kita buat result.net kemudian kita buat domainnya result.net kita ctrl o ctrl x enter ctrl x nah habis itu setelah itu barulah kita coba ya kita coba dia kita log up ns log ns log up 192 168 11 192 168 ns disini nampak ya furizal.com dia namanya furizal.com 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 ya berarti ada yang itu kita coba log up lagi ns log up lagi kemudian furizal.net bisa gak oh berarti bisa ada masih kurang disini oh iya kita coba dulu ya kita coba restart dulu ya system 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 c tel restart main 9 warna start dulu habis itu kita coba log up lagi ya nah habis itu kita coba ini nah baru bisa ya baru dia kebaca bahwa dia kebacanya itu furizal.net disini kita coba juga ns lap ip address nya ya udah ya udah berganti dengan furizal.net jadi itu konfigurasi yang perlu kita lakukan kita coba ping furizal.net nah ini ya udah ada balasan dari ip 192 168 111 kita coba ping dari cmd ping furizal.net nah ini udah ada balasan kalau tadi kan belum ada balasan sama sekali nah itu sebenarnya kita perlu nambahkan disini ya kita kita nambahkan disini untuk konfigurasi disini konfigurasi di bagian ini tadi ini kita coba properties ya kita ip versi 4 nya ya ini ditambahkan ya untuk dns server 192 168 11 habis itu setelah itu berhasil kita lakukan maka kita sebenarnya kalau sudah bisa ping seperti ini ini sudah kita bisa ping maka sampai disini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dns server nah seperti itulah pembahasan yang bisa saya jelaskan pada hari ini pada video ini yang mana jika ada kesalahan saya mohon maaf semoga bermanfaat buat teman-teman yang sekiranya menonton ini dan saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati